Kita itu hidup di negeri surga Jangan sampai terjebak Oleh cerita alur jalan menuju surga Dan lalu kita terkagum-kagum Dan lalu kita mengikuti yang nantinya kita akan sampai kepada negeri yang padus Salam mulia Mbak Salam mulia Ini Indonesia kan sudah 75 tahun kurang lebihnya merdeka Atau mungkin dari zaman sebelum merdeka sampai sekarang Intinya kita belum pernah mendapat titel negara maju Dulu hanya mendapat titel macan Asia Tapi ya masih negara berkembang Sampai sekarang yang slogannya Indonesia maju Indonesia maju ya belum mendapat gelar dari dunia internasional Bahwasannya kita itu sudah dipandang negara maju Nah ini menurut Pan Jenengan semestinya kita bagaimana Mbak TAPE 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 ULUKSALAMUYA TAPE 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 ULUKSALAMUYA Negara maju itu kan sebenarnya itu loh sebenarnya yang memberikan predikat itu kan manusia Jadi mengapa ada maju tentu ada mundur Kenapa enggak ada label negara mundur Artinya ini saya akan mengatakan bahwasannya ini adalah sebuah label yang menurut saya uji kepatutannya Itu ya perlu dipertanyakan gitu loh Kalau saya bicara kurang itu Yang menyatakan maju ya manusia Yang ingin maju juga manusia Ini kembali lagi kepada kalau saya bercerita kemarin itu kompetitif adanya Saya perlu mengatakan menurut saya gitu loh Enggak usah dipercaya Kalau kita berkonsep negara maju Lalu kita itu tidak punya topik yang jelas Ya kita akan tidak jelas pula Artinya kemajuannya yang ditarset itu seperti apa Begitu loh enggak jelas Kalau kita kan bicara itu Banyak yang mengatakan ya Tanah kita katanya tanah surga Tanah kita tanah surga Tongkat, kayu, dan batu Jadi tanaman lah bagaimana itu kalau Iya kan seperti itu loh Ya kita hidup di tanah surga Lalu ada orang Kita tahu sebenarnya itu tanah surga Tapi ada orang bercerita Ya ini sebuah menurut saya Kalau pengelabuhannya boleh Atau jebakan itu mungkin kasar gitu loh Ya ada orang bercerita Ini loh kalau kamu mau ke surga Kamu mesti ke tanah yang bersih Mbak 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 Mbaknya tanah bersih Ini loh jalurnya Ini, 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 melalui ini, melalui ini Lalu nanti ketemu dengan tanah yang bersih Yang putih Nah disitu nanti Ibaratnya akan sampai kepada sorgamu gitu loh Lalu diikuti ceritanya terus Yang akhirnya jebule di tanah yang bersih itu Malah hanya bebatuan gitu Nggak ada tumbuh-tumbuhan kan Bingung pula gitu loh bersih Bersih segalanya lah Artinya saya mengatakan bahwasannya Kita negeri surga Namun terjebak oleh cerita jalan menuju surga Yang harus memenuhi syarat Melalui tanah yang bersih gitu Lalu yang satu lagi bercerita nih Bahwasannya Negeri yang maju sebenarnya kan sudah maju Punya borobudur Ya kan Punya prambanan sudah maju Kita adalah negeri maju Yang sedang terjebak jalan menuju Maju Begitu loh Artinya Yang bercerita maju ini Adalah Pak Amir Mbak Manya loh Nanti kalau saya bilang Amerika kan keliru Pak Amir gitu loh Wah ini Negara maju ini begini Harus ada standar ISO apa Apa gitu loh ya Standarnya begini Pesawat masih begini Lalu kereta api begini Uang elektronik dan sebagainya Nah lah kita itu tertiup Oleh apa Negara yang sudah maju Lalu terjebak atau terkelabi pula oleh Ini loh Negara yang maju Harus melampaui Ini 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 gitu loh Jadi pendapatan Debrito apa Apa itu Debrito Pendapatan domestik brutonya Lalu Lalu ini loh Harus bisa Menseimbangkan Krus apa Krus mata uang Mata uang gitu loh Nah kita terjebak Jadi Kalau pingin Negara maju Itu uangnya harus banyak Kan seperti itu loh Nah bukan emasnya harus banyak Bukan pisangnya harus banyak Bukan padinya harus banyak Gitu loh Tapi kalau nyetak uang banyak Nggak boleh Nyetak uang banyak nggak boleh Kan seperti itu bingung Jadi Intinya Kita negeri maju Terjebak oleh cerita Cerita Menuju negeri maju Yang harus Berdoman Melewati Uang Tapi mencetak uang juga Nggak boleh ya Kan konyol Ya kan Artinya Saya akan mengatakan bahwasannya Kalau kita ingin Menjadi negara maju Janganlah kita mengikuti Negara maju Mungkin bingung Dicernanya Artinya Kalau kita Mengekor kepada Negara maju Kita selamanya Akan menjadi ekor Gitu loh Lalu bagaimana Agar kita maju Kita mesti Mempunyai Konsep tersendiri Kemajuan menurut kita Belum tentu Kemajuan menurut sana Sehingga Pada saatnya Nanti negara maju Akan meniru Kepada kita Ya sekali lagi Saya mengatakan ya Kalau kita ingin maju Janganlah kita Mengkopi Negara maju Kita harus Punya konsep Bagaimana Sistem maju Menurut kita Ya kan Tapi itu Tandarisasinya kan sudah Kesepakatan internasional Hukum internasional Kita paham lah sedikit Paham Karena sana Ada ham dan sebagainya Adalah Kesepakatan internasional Ya Namun Prinsip itu Prinsip dalam negeri itu Ya Contoh Prinsip dalam negeri Indonesia Gerakannya adalah Non-block Ibaratnya Itu kan Prinsip dalam negeri kan Lalu Pembangunan ekonomi Dalam negeri Ini yang prinsipil Maksudnya Pembangunan ekonomi Pembangunan budaya Kita Mengikuti Jejak Tadi itu Konsep Cerita negara maju Yang harus Melewati Ukuran uang Ya Ukuran uang Ya kita Kurah-kurah percaya Contoh Negara yang Ibaratnya Damai Sejahtera Namun Dinyatakan Belum maju Itu kan Saya pernah melihat Butan Apa ya Ya butan Rakyatnya bahagia Negrinya bahagia Ya Lalu Kemajuannya Juga kelihatannya Gak ada Tapi negeri kan Kaya mas Ya kan Itu standar Ibaratnya Lalu disitu Sekarang kan Maaf bata Untuk Krus uang Itu kan dukul dengan Koletral Kalau gak keliru Koletral Kalau kita bagaimana caranya Secara Diam Atau secara tersembunyi Kita menumpuk Koletral Atau emas Kira-kira kita Kita harus punya sistem Kira-kira kita akan Akan Mengemparkan dunia Enggak Sedangkan kemarin Di Kongo katanya Walaupun itu hanya Propaganda mungkin Itu saja Emas sudah Seperti itu Berebutnya Sedangkan kita Kita punya potensi Emas yang luar biasa Tidak punya uang Tapi kita punya mas Umpama Demikian Tapi itu Emas kita Di antara sumbernya Sekarang kan Di Freepot Freepot itu juga Sudah dipuasai Pak Amir tadi itu Boleh-boleh saja mas Tapi ini saya Dengan 17.000 Kalau kita Bekerja secara Sama Bekerja secara Sama Lalu mendulang Contoh Di wilayah Banyumas saja itu Di kecamatan Gumular Kalau tidak Keliru Seksama Untuk kepentingan Seksama Ini kan konsep dari Bung Karno Bekerja semua Untuk semua Iya kan Jangan engkau Bertanya Apa yang telah Diberi oleh negara Tapi Mestinya engkau harus Melangkah Apa yang kamu Berikan kepada negara Tapi secara Sama Gitu loh Nah ini yang Yang konsep ini Semestinya Saya mengatakan sekali lagi Jangan bertanya Negara telah memberi apa Tapi Apa yang telah Yang telah Kamu berikan kepada negara Ini konsep Awal Artinya Bung Karno telah mengatakan Bekerja semua Untuk semua Ya kan Hasil ini adalah Untuk memperkaya negara Bukan mencari kekayaan Di dalam negara Ini konsep Sang proklamator Mesti dibangkitkan kembali Dideklarasikan kembali Lalu secara Saksama Gitu loh Tapi Ya Kembali lagi kepada Kemungkinan untuk saat ini Saya berkata untuk saat ini Maksudnya Ini akan timbul pada Saat yang akan datang Bukan untuk sekarang Maksudnya loh Karena sekarang kan Posisinya sudah Kompetitif sekali mas Artinya Saya akan mengatakan Untuk konsep yang akan datang Maksudnya Kemungkinan besar Kita tidak akan menjadi negara Penciplak ya Menjadi negara pengekor Gitu loh Kalau kita mengekor kepada negara maju Ya maaf kata Selamanya kita akan menjadi ekor Kita akan menjadi negara maju Kalau kita punya konsep tersendiri Maksudnya begitu loh Konsep tersendiri Dilaksanakan secara sama Dengan amanat Maaf kata Caranya Amanat penderitaan rakyat Ya Untuk merdeka ini kan Ada konsep tersendiri Anti kapitalis Dan anti imperialis Seperti itu kan Berawal merdeka Lalu Bekerja semua Untuk kepentingan semua Mengedepankan kepentingan umum Di atas kepentingan pribadi Dan golongan Artinya kepentingan umum ini kan Kepentingan negara mas Gitu loh Nah selama ini Dari segi keimanannya Kita mengekor Iya kan Tidak punya jati diri Kita malah maaf kata Yang bermunculan Nilai-nilai spiritual Yang berpredikat dukun Dukun sudah Dicerca Yang musrik Yang kafir Nah dimana kekuatan kita Gitu loh Padahal sesungguhnya Semua Semua dan semua Dimana-mana Itu ada kopianya Artinya saya akan mengatakan Negara maju Juga ada kopianya Iman pun Dimana-mana Ada kopianya Nah artinya Kita Nilai spiritual ini kan Di antaranya Unsur keimanan Jati diri Keimanan Bangsa Indonesia Ya kan Nah semestinya Kita banggakan Nah sekarang Tergilas Dibarkan Begitu loh Artinya Kita mesti bangkit Dalam arti saya ingin mengatakan Kita itu hidup di negeri surga Jangan sampai terjebak Oleh cerita alur Jalan menuju surga Dan lalu kita terkagum-kagum Ya Dan lalu kita Mengikuti Yang nantinya kita akan Sampai kepada negeri yang tandus Lalu Kita itu sesungguhnya Negeri yang telah maju Mengapa kita terjebak oleh Jalan Cerita Menuju negara maju Alur cerita Jalan Menuju negara maju Nah ini yang kita keliru Dan saya berkata ini Nisanya bukan untuk saat ini Tapi ke depannya Pembicaraan saya ini Mungkin akan-akan ada yang Yang Memonitor Dan lalu Mempraktekan Untuk generasi yang akan datang Artinya Saya berharap Negeri ini tidak akan Kalau Tidak akan selamanya terjebak Kalau sekarang menurut saya Terjebak Negeri surga Ya Terjebak Atau terkelabui Atau terpanah Ya Oleh cerita jalan Menuju surga Ya kan Kita negeri surga Lalu kita negeri maju Kita terjebak oleh Alur jalan Menuju negeri maju Nah jebakannya yang satu Adalah melalui Tanah yang bersih Yang satu Jebakannya Harus Melalui Tumpukan uang Padahal kita punya Tumpukan Emas Tinggal kita Menggali Dan sekali lagi Intinya Kita jangan pernah terjebak Oleh alur cerita Yang kelihatannya menarik Tapi belum tentu Hasilnya Sekali lagi Saya mengatakan Jangan sampai Anak bangsa ini Terjebak oleh Cerita-cerita Yang belum jelas Ujung pangkalnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih